Intro Dewan Perwasilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar public hearing Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Sekolah Meningkat Atas Deraja di Kabupaten Pintan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa TV Kepri? Kabar Kepri kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi seputar Kepulauan Riau yang telah kami kemas secara mendidik dan informatif. Bersama saya Meza Trihandayani, inilah berita pertama. Intro Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menggelar public hearing rapat konsolidasi antisipasi munculnya konflik sara di Provinsi Kepulauan Riau. Rapat tersebut disejalankan dengan pengukuhan pengurus lembaga koordinasi kesejahteraan sosial atau LKKS periode 2016 hingga 2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat konsolidasi antisipasi munculnya konflik sara di Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu pagi di Hotel Aston Tanjung Pinang. Rapat ini juga disejalankan dengan pengukuhan pengurus lembaga koordinasi kesejahteraan sosial atau LKKS periode 2016 hingga 2021. Untuk menyamakan visi-visi dan persepsi serta peningkatkan wawasan bagi anggota forum-forum yang ada di bawah pembinaan badan Kesatuan Bangsa dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan pelaksanaan tugas forum-forum ini dalam mendeteksi secara dini konflik-konflik yang terjadi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan fungsi forum-forum yang ada, menjaga situasi dan stabilitas keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya konflik dan guna penyelesaian konflik yang terjadi di daerah. Saya kira di dalam rapat konsolidasi antispasi munculnya konflik SARA dan polisi penyelesaian, ini pada hakikatnya adalah konsolidasi yang dilakukan di dalam kita lebih mengembangkan lagi, menumbuhkan lagi terhadap organisasi-organisasi sosial yang ada di provinsi penyelesaian bahwa kita di dalam berbangsa dan negara ini ada empat pilar yang harus kita bangun. Saya kira kalau di mana-mana potensi itu tetap ada, namun untuk mengantisipasi dari berkembangnya potensi inilah kita selalu harus melakukan pemahaman, selalu kita melakukan konsolidasi-kolidasi dan membangun, membangun bagaimana sikap bangsa kita itu mempunyai pilar-pilar, empat pilar kehidupan kebangsaan. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepelan Riau menggelar public hearing menata masa depan batam mengenai FTZ dan KEK atau otonomi khusus. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kepri bertindak sebagai pembicara utama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepelan Riau melaksanakan public hearing menatap masa depan batam mengenai FTZ atau Free Trade Zone dan KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus atau Otonomi Khusus yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Provinsi Kepri Jumaga Nadea dan dilaksanakan di Hotel Harmony One pada selasa kemarin. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kepri bertindak sebagai keynote speaker atau pembicara utama dan menghadirkan tiga nara sumber yakni Tabak Iskandar dan Syamsul Bahrum yang merupakan anggota tim teknis Dewan Kawasan serta Ampuan Situ Meang, Dewan Pakar Hukum Kadin Batang. Yang dihadapi batam saat ini tentu saja menarik perhatian semua pihak karena sangat menentukan terhadap masa depan batam ke depan. Pulau batam yang dulunya kita kenal sebagai wilayah, Pondek John, di bawah pengelolaan otorita batam saat ini telah bermeta-proposis menjadi barang pengusaha batam sebagai lembaga non-struktural yang berbentuk pada layanan umum. Kita tahu kebijakan berkelolaan selama perlu berregulasi. Katakanlah di luar batam, peruh dari membangun batam adalah untuk melihat pada luar ekonomi. Adalah undang-undang antakan apakah menjadi kawasan perintri zon. Dinamika ini berjalan terus bergulir terus oleh persaingan baik di dalam dan di luar. Mungkin mesin yang kita pakai lama ini tidak sepeda, tidak pantas lagi. Kita mencari mesin dan motor yang lain. Kalau dulu mungkin pakai mesin anmar. Boleh sekarang kita pakai mesin. Mesin kambing atau mesin-mesin yang lebih laju, putarannya lebih cepat. Kegiatan hearing tersebut dihadiri hampir semua elemen, baik dari pemerintahan, legislatif, KADIN, BI, LSM, dan beberapa lainnya. Infendi TV Kepri mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang menggelar Seminar Nasional Teknologi Tepat Guna. Seminar sehari yang digegas oleh BEM Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang ini menghadirkan beberapa narasumber yang berkopenten di bidangnya. Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang menggelar Seminar Sehari yang digegas oleh BEM Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang. Seminar diikuti oleh seluruh mahasiswa Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang dengan menghadirkan beberapa narasumber yang berkopenten, salah satunya yaitu Ari Sudaryanto dari Lipi Pusat. BEM Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang yang pernah kita merasakkan, BEM Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang yang yang sukses dan berjajah sama dengan Bērban, Kota Tanjung Pinang dan juga Bancar dan bagi COVID-19 ya. Semoga Mari kita dari BEM Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang BEM Poltekas Kemenkes Tanjung Pinang bisa berurah build-uri DG Nasional. Dan ini telah dibuatkan oleh teman-teman kita dari Dari 3 ya 7-2 nasional keemikap ini sebagai motivasi untuk kita lebih baik. Terima kasih. Kami dari S-Bang Pol Penmas, pemberdayaan masyarakat maksudnya. Kami men-support dan sangat mendukung kegiatan apa yang dilaksanakan oleh BEM Pol Tekes Tanjung Pinang. Tentunya tidak terlepas dari arahan dan petunjuk dari Pak Direktur, Pak Novian Aldo. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat meringankan beban kami di pemberdayaan masyarakat ini. Dan kami merasa bersyukur yang selama ini kita sudah memasyarakan TTG ini di masyarakat. Dengan adanya UKM dari BEM Pol Tekes Tanjung Pinang ini, Insya Allah kota Tanjung Pinang makin bersinar di internasional, dan di depan Indonesia, Insya Allah ke internasional. Selamat dulu kepada Pol Tekes yang telah meraksanakan semina sehari mengenai TTG-TGPRI. Bagaimanapun kegiatan ini support bagi kami, pemberitaan daerah, karena telah tersengah dengan baik. Dan ini setahu saya, selama saya telah berkabungan TTG, baru sekali ini ada seminar nasional TTG yang diadakan, khususnya di Kepri. Dan kedua, terkait dengan TTG, kita sudah sangat eksis diakui nasional. Kita tidak mencari juara, kita rekam pembinaan. Harzani TV Kepri mengabarkan. Pemirsa masih ada informasi lainnya akan kembali hadir untuk Anda sesat lagi. Pemirsa masih ada informasi lainnya akan kembali hadir untuk Anda sesat lagi. Terima kasih. 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 Dalam kunjungan tersebut, pihak Radio Bintan 96,5 FM mengenalkan program Ghost to School yang merisikan pengajaran terhadap anak-anak usia dini terkait budaya seperti pantun, gurindam 12, serta lagu-lagu islami. Di mana kebelajaran harus dilakukan. Bersama-sama ngajak kami untuk berkumpul siaran bersama Bintan Radio dalam rangka memberi penyegaran bagi anak-anak dan kami atas nama kecamatan sangat apresiasi. Kemudian sekalian kami turun salam kampung kepada sekolah atau TKTK yang ada di lingkungan kecamatan Bintan Timur. Mudah-mudahan salam kampung ini yang kita integrasikan dengan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun menjadi etikat kita dalam membangun kecamatan Bintan Timur supaya semua masyarakat Bintan Timur merasa bahagia dilayani oleh pembinaan pejabat baik itu di kecamatan, kelurahan maupun di sekolah-sekolah. Terima kasih. Bapak Camat, kecamatan Bintan Timur yang telah mampir untuk salam kampung di TKTK Negeri Pembina dan ini adalah siaran perdana kreasi Bintang Gemilang. Mudah-mudahan kegiatan ini akan tetap berlanjut dan Pak Camat sendiri selalu mendukung kami berada di kecamatan Bintan Timur adalah satu kebahagiaan Bapak Rusli telah hadir menyapa anak-anak, anak-anak senang maka insya Allah nanti anak-anak kita menjadi generasi penerus Bintan Gemilang. Ramadan Syatifi Kepri mengabarkan. Pemirsa kabar Kepri akan kembali setelah jeda pariwara berikut Tetaplah bersama kami di Kabar Kepri. Pemirsa kabar Kepri. Pemirsa kabar Kepri. Salam Pemirsa kabar Kepri. Salam Pemirsa kabar Kepri. Salam Pemirsa kabar Kepri. Salam Pemirsa kabar Kepri. Selamat pagi Kepri bersama saya, Miza. Salam Pemirsa kabar Kepri. Salam Pemirsa kabar Kepri. Salam Pemirsa kabar Kepri. Salam Pemirsa kabar Kepri. Kembali di Kabar Kepri. Pemirsa warga Binaan Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW pada selasa kemarin. Melalui peringatan maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan warga Binaan dapat mengambil contoh ketahuladanan Rasulullah untuk merubah diri menjadi lebih baik. Wakil wali kota Tanjung Pinang Haji Syahrul menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah di halaman rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang pada selasa kemarin. Peringatan tersebut diikuti oleh ratusan penghuni lapas serta pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepri, Kekan Kemana Kota serta anggota DPRD Kota, Rahmadan Ismiyati. Dalam sambutannya, wakil wali kota Tanjung Pinang memberi apresiasi kepada pembina Rutan Kelas 1 karena telah mengisi aktivitas warga Binaan dengan kegiatan keagamaan. Melalui peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini diharapkan warga Binaan dapat mengambil contoh ketahuladanan Rasulullah untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Di sela-sela acara diumumkan juga para pemenang Lomba serta penyerahan hadiah kepada para pemenang yang diserahkan langsung oleh wakil wali kota Tanjung Pinang didampingi pejabat yang hadir. Acara semakin meriah dengan berbagai penampilan yang dipersembahkan oleh warga Binaan dan ditutup dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Deddy Sanjaya. FNDTV Kepri mengabarkan. Bank Indonesia Kepelan Riau mengadakan pertemuan bersama pemerintah kota dan provinsi Kepelan Riau. Kepala Bank Indonesia Kepelan Riau Gusti Raizal Eka Putra mengatakan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 karena dipengaruhi ekonomi global. Pertemuan ini berlangsung di Aula Gedung BI Batam Center tanggal 14 Desember 2016 yang dihadiri ratusan peserta dari perbankan dan selain itu juga hadir Ketua DPRD Kepri, Wakil Wali Kota Batam dan beberapa SKPD. Kita sampai akhir kuartal ketiga itu kan hanya tembus sekitar 4,4 persen. Secara keseluruhan dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga kita hanya tembus sekitar 4,5 persen. Berarti enggak tembus target, Pak ya? Ini kita melihat ini masih melambat ya dibandingkan perode yang sama tahun lalu. Dan kita memang memperkirakan di 2016 Kepri hanya tembus sekitar 5,5 persen. Jadi memang relatif kurang melambat dibandingkan dengan perode sebelumnya yang kita bisa mencapai sekitar 6 persen. Asisten 2, Samsul Baharung mewakili Gubernur Kepri menyampaikan, pemerintah saat ini sedang meningkatkan potensi maritim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepelan Riau. Selain itu, Gusti Rezal Eka Putra juga mengatakan akan mendorong sumber potensi ekonomi baru seperti maritim dan pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepelan Riau bersama seluruh stakeholder yang ada di Kepri. Tentu nanti dampak daripada perlumahan ekonomi global dan juga memang investasi yang memang relatif sangat signifikan mengalami penurunan di dalam tahun 2016 ini. Harul TV Kepri mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton